Intro Sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang mengelola kawasan konservasi alam, Balai Taman Nasional Kutai menyelenggarakan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional dengan melibatkan pemerintah daerah kota Bontang, mitra Taman Nasional Kutai, serta masyarakat setempat. Acara yang bertajuk konservasi untuk masyarakat dengan moto konservasi alam konservasi kita ini dilaksanakan di wisata alam salebak pada Rabu 10 Agustus pagi kemarin. Dan dihadiri oleh Wali Kota Bontang Neni Murneni, Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nurpatria dan DIM 0908 Rio Akmal Alisyabana, Camat dan Lurah Kota Bontang, serta Mitra Taman Nasional Kutai. Dalam arahannya, Nurpatria membacakan sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan Peringatan HKN setiap 10 Agustus merupakan momentum untuk kemasyarakatan konservasi. Mengingat, konservasi merupakan agenda penting di seluruh penjuru tanah air untuk dapat mengatasi kenaikan suhu yang mencapai 2 derajat Celcius. Melalui peringatan HKN ini, diharapkan kesadar-tahuan pentingnya konservasi semakin meningkat. Menggalang potensi, semangat, motivasi masyarakat, dan pemahaman akan pentingnya menyelamatkan keusahaan alam dengan tidak melakukan perusahaan. Dengan menanam jenis-jenis tanaman endemik yang insya Allah akan kita laksanakan nanti dengan melepas satwa liar kehabitan alamnya, menghindari penggunaan barang-barang yang tidak teroreh seperti plastik, mengelola sampah dengan baik, dan yang penting tidak melakukan pembakaran hutan yang merepet kepada pembakaran lahan dan hutan yang ada sekitarnya. Wali Kota Bontang, Neni Murneni menambahkan, konservasi bertujuan agar masyarakat tetap menjaga lingkuan yang telah terdegradasi. Untuk itu, dirinya berterima kasih kepada TNK yang telah melaksanakan Hari Konservasi Alam Nasional di Kota Bontang. Dan hari ini juga di Kota Bontang, dengan tujuan bagaimana kita sebagai manusia yang dititipkan alam ini menjaga lingkungan kita yang degradasi lingkungannya sangat luar biasa. Jadi tentunya saya sangat berterima kasih sekali pada TNK yang hari ini bisa melaksanakan Hari Konservasi Alam ini di Kota Bontang. Acara kemudian diakhiri dengan pemberian piagam kepada mitra TNK, pelepasan burung, penyu, penanaman pohon, serta kegiatan lainnya. Demikian eksposkal tim melaporkan.